Pasca diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada 28 Agustus lalu, volume penumpang kereta api ringan lintas rel terpadu Jabodebek meningkat cukup tinggi. Pada hari pertama dan kedua sejak diresmikan, LRT Jabodebek mampu melayani sebanyak 28.925 penumpang. Adapun rincian volume penumpang, pada Senin mencapai angka 5.220 penumpang. Sementara pada hari Selasa mencapai 23.705 penumpang. Dengan stasiun yang paling banyak melayani penumpang, yaitu stasiun Duku Atas, Cawang, dan Kuningan. Hingga Kamis volume penumpang bahkan telah mencapai angka 31.051 penumpang. Jika ditotal sepanjang pengoperasiannya pada pekan ini, sudah ada 96.426 orang yang sudah menumpangi LRT Jabodebek. Meski mengalami peningkatan volume penumpang yang tinggi, PT KI juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna LRT Jabodebek atas ketidaknyamanan yang dialami. Mulai dari proses pengereman yang masih ada hentakan, penumpukan penumpang di berbagai stasiun, hingga AC dan listrik yang padam akibat kendala teknis. Terkait dengan adanya kekurang nyamanan yang dialami penumpang, seperti proses pengereman yang masih ada hentakan, terjadinya penumpukan penumpang di beberapa stasiun karena kendala teknis, seperti pintu kereta tidak dapat tertutup, AC dan listrik mati, serta beberapa fasilitas papan informasi yang belum berfungsi secara maksimal, Keretapi Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.